Halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih nyimak dan setia dengan channel Porang Indonesia Kali ini hari Sabtu kawanku tanggal 13 November tahun 2021 Kita masih di lahan porang Kita melihat sore ini ya Ini pertumbuhan porang sudah kelihatan tunasnya Karena ini habis hujan kita nengok kita lihat ke lahan porang Setelah kita tanam beberapa hari mungkin satu minggu sampai dua minggu ya Ini sudah mengeluarkan tunas Sudah tinggi kawanku tunasnya Nah ini tunasnya sudah tinggi Kemudian ini kita lihat ke bawah ini di antara bebatuan ini sudah nampak akar porang Akar porangnya sudah panjang-panjang Ini putih-putih ini akar porang kawanku Karena ini tanamnya terlalu dangkal ya Kalau tanam terlalu dangkal ya seperti ini akarnya kelihatan Ini harus ditimbun tanah lagi Supaya akarnya tidak kelihatan Ini habis hujan kawanku jadi tunas sudah nampak Ya kira-kira sudah 20 cm ini ya tunasnya ya Ya seperti ini pertumbuhannya porang Kita tanam masih di bawah naungan pohon jati kawanku Ini masih di bawah naungan pohon jati Kalau ini dari benih umbi Dari benih umbi yang satu kilo itu kira-kira satu ada yang dua kilo satu Ini sudah pada muncul tunas semua yang di bawah naungan pohon jati Kegiatan kali ini di lahan porang Nengok di lahan kawan Apis hujan jadi agak becek Wah ini harus ditimbun lagi tanah anunya kawanku Akarnya sudah kelihatan Ini harus ditimbun tanah lagi Seperti itu Kita lihat sebelahnya lagi Bede dengan sebelahnya kawanku ya Ini lihat ini Dari bibit Dari benih umbi Yang satu kilo isi 10-20 ab kecil Ini sudah nampak tunasnya juga Jadi habis hujan Kelihatan segar-segar tunasnya Ini juga kelihatan Karena hujannya deras Jadi akarnya kelihatan Harus ditimbun lagi kawanku Tunasnya sudah kelihatan Tapi akarnya yang kelihatan harus ditimbun Ini sudah mengeluarkan daun juga Ini kita perlihatkan juga Yang kelihatan bedengan ini Setelah ada hujan Yang kelihatan adalah rumput ya kawanku ya Rumput ini nanti kita biarkan Tidak kita siangi Kita biarkan dulu Nanti kalau tinggi ya kita watun ya Sore ini kita Kegiatan kita di Lahan porang Ngecek kawanku ya Ternyata juga Yang dari bibit umbi Sudah kelihatan tunas Berarti ada harapan untuk Sembuh Ini kelihatan Yang kelihatan Rumput kawan Rumputnya tebal Justru tunasnya yang kalah Seperti ini Tunasnya kelihatan kecil Yang kelihatan justru malah rumput Karena ini kita kasih pupuk pohe Kambing ya ini Tapi sudah Matang Sudah fermentasi alam Pupuk kambing Sudah kering Kita tabur seperti ini Kita pakenya pupuk pohe kambing Jadi rumputnya Rumputnya tebal kawanku Ini juga kelihatan Tunasnya kecil Rumputnya yang luar biasa Nah ini Pertumbuhan di lahan porang Jadi kawanku Lahan porang ini Sebelum kita tanam Pastikan kita buat Bedengan seperti ini Yang sebelah ini parit ya Parit untuk jalan Jalan kita Juga jalan air Yang penting Airnya tidak menggenang Kalau ada air Bisa lanjut Lewat Kalau kita sebelah lagi Kita lihat sebelah lagi Kesini Kita geserkan kesini Ini juga Nah ini nampak parit ini Parit untuk jalan air Kalau yang sebelah ini Juga dari benih Malah belum kelihatan Ini tunasnya kawanku Yang sebelah ini Yang sebelah kanan ini Yang sebelah kanan belum kelihatan Kalau yang sebelah kiri Sudah kelihatan tunas Nah ini Sudah muncul tunas Berarti Ada harapan untuk Tumbuh kawanku Seperti itu Seperti ini Ini kawanku ya Setelah beberapa hari Kita tanam Rata-rata Sudah muncul Tunas Mungkin untuk Di tempat lain Di daerah Luar pulau Jawa Sudah tinggi-tinggi Bahkan mungkin sudah Satu meter Pohon-porangnya Tapi untuk musim Di Jawa Tempat kita Ini baru Memulai tanam Baru mulai tanam Bahkan Ada yang belum tumbuh Malah ini kawanku Ini belum tumbuh Ada juga yang Sudah tunas Seperti ini Nah ini muncul tunas Akarnya juga Sudah panjang Baru muncul tunas Seperti ini Kita lihat Akarnya sudah Kira-kira Sudah 30 cm Nah ini Akar porang kawan Nah ini Akar porang Sudah nampak panjang Ini akar porang Jadi bisa buat Ukuran ya Kalau Tanam itu Terlalu Terlalu keluar Artinya keluar Agak ke Pinggir parit Itu pasti Akarnya Kelihatan Nah seperti ini Padahal batangnya Di sini Kira-kira 30 cm Makanya kemarin Maktu tanam Kita arahkan Agak ke tengah Ya Kita tanam Agak ke tengah Ini tanamnya Terlalu ke pinggir Jadi Akarnya Kelihatan Sampai Seperti ini Sampai Pinggir ini Jadi jarak tanam Kawanku Untuk Yang belum Tanam ya Yang belum tanam Kita sarankan Seperti itu Jadi kawan ku Kita ulangi ya Kita sarankan Tanam porang Itu sebaiknya Ini jangan Terlalu ke pinggir Ini jaraknya 20 cm Dari tanam Dari pohon Pohon porang ini Dari bibit umbi ini Kesini paling 20 cm Makanya Akarnya Sampai kelihatan Seperti ini Jadi kita sarankan Untuk bedengan Seluas ini ya Kira-kira ini Satu meter Tanamnya Seharusnya ini Di sini Nah ini Di sini Agak tengah Terus Sebelahnya Kesini Nah ini Lebih aman Jadi jarak Tanam Antara Pohon Porang Sampai Pohon porang Sini Sampai keluar Sini Ada kira-kira 40 cm Itu lebih aman Ya Kesamping sini 40 cm Jadi lebih aman Gitu kawan ku Jadi akarnya Biar tidak kelihatan Kita kembali Ke pokok Porang kawan ku Tanaman porang Kita lihat ini Satu umbi Tunasnya empat Ini dulu dari Benih umbi Yang Keluar bunga ya Tunas pertama itu Bunga kita potong Dia tumbuh empat Tunas yang baru ya Seperti itu Ini sudah muncul Tunas Sampai sana itu Yang di bawah Naungan pohon jati Semua sudah Mengeluarkan tunas Seperti itu kawan ku Jadi tema kali ini Kawan ku ya Tanam porang itu Bebas 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 menentukan pilihan Tapi kalau Tanam terlalu pinggir Seperti ini Akhirnya Akar itu kelihatan Sampai sini Padahal ini baru muncul tunas Akar sudah Baru muncul tunas Akar sudah 30 cm 30 cm lebih nih Nah ini Ini akar porang kawan Nah ini Kita tunjukkan Nah ini akar porang ini Ini akar porang Maka harus kita tutup Pakai tanah Makanya tanamnya Agak ketengah saja Agak ketengah kemawon Nah ketengah sini Harusnya kesini Ini nanti besok Bisa dipindah Ataupun Kita Pimbun lagi Pakai tanah Yang akar-akar Kelihatan Seperti itu Demikian sedikit informasi Dari channel Porang Indonesia Kegiatan kita Di lahan porang Bagi yang baru tanam Saya ucapkan salam sehat Salam sukses Yang mau budi daya porang Tetap semangat terus Berapapun harganya Sudah sering saya katakan Saya ungkapkan Tetap semangat Berapapun harganya Tetap semangat budi daya porang Oke kawanku Nah ini ada nemu tadi Bunga porang ya Bijih bunga Eh bijih Maaf Porang yang tumbuh bunga Kita potong Seperti ini Supaya Tumbuh Batang Baru Tunas baru Biar mengeluarkan Daun Dan Katak Karena Kalau bunga tidak kita potong Belum tentu Satu musim itu Bunganya bagus Makanya kita potong Nah seperti itu Kita potong Demikian kawanku Salam sehat Salam sukses Yang mau budi daya porang Saya ucapkan terima kasih Yang sudah nyimak Channel porang Indonesia Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur suunun Selamat menikmati Selamat menikmati